First Fundamental Law Jadi dia itu Makanya itu Piketty Panik namanya Ekonomi-ekonomi itu ini Fundamental Law Yang akan menggerakkan segala macam Yaitu bahwa Ada yang disebut Capital Income Ratio Kalau Anda punya Aset 600 juta Gaji Anda sebulan 10 juta Maka 600 bagi 10 itu Namanya Capital Income Ratio Anda Demikian juga Ada Capital Income Seluruh capitalnya Asetnya di jumlah semua Dibagi dengan incomenya Dalam satu tahun itu sebut Capital Income Ratio Makin tinggi Capital Income Ratio Makin capital intensif suatu negara Jadi beta Ini disini Itu adalah Capital Income Ratio Dikalikan Return to Capital R Itu adalah hasil share Atau kue yang dimakan oleh kapitalis Itu termasuknya itu A sama dengan R kali B Ini sebetulnya akutansi Kalau Anda punya tabungan 500 juta Aset Anda 500 juta Bunganya misalnya 8% Maka Return to Capital Anda setahu Itu 40 juta Jadi itulah R-nya R kali kan beta-nya itu 40 juta Itu akutansi biasa Bukan fundamental law Jadi dia agak salah Bilang ini fundamental law Ini hanya Persamaan akutansi biasa Nah yang ini benar-benar Second fundamental law Dan ini neoklasik Abis Jadi bukan Marxis Bukan apa ya Dalam jangka panjang Tadi saya bilang steady state Yang dimaksud in the long run Jadi dia menggunakan Capital Income Ratio B Is related In a simple and transparent way To the saving rate S And the growth rate G According to the following formula Capital Income Ratio Itu tergantung dari Saving rate Dibagi G Capital itu asalnya dari mana sih Dari saving Anda bisa Bisa punya Mobil Bisa apa Itu kan Karena Anda menabung Menunda Kenikmatan dari Mengkonsumsi sekarang Jadi hargai juga Kapitalis Karena dia orang-orang Yang menunda konsumsi Orang-orang yang menunda konsumsi Dan orang-orang yang Menanggung risiko Burung gak menanggung risiko Dia punya aset 100 juta 100 miliar Tiba-tiba Kena rush Misalnya Kalau Bangnya bener Kalau gak Macem-macem Kalau dia bekerja bener Dia penanggung risiko Itu intinya Dua Nah Beta sama dengan S Dibagi G Ini Bagusnya Dan jeleknya Neoklasik Bayangkan Ekonomi Seperti ini Cuma direpresentasikan Dengan satu rumus Yang seperti ini Bahwa Capital ratio itu Kedepannya gimana Itu ya Cuma tergantung dari Saving rate Dan pertumbuhan ekonomi Perhatikan Pertumbuhan ekonomi Ada di bawah Denominator Artinya apa Kalau pertumbuhan ekonomi Melemah Capital income ratio Akan naik Itu ramalan Bikerti Dan RS-nya disini Di pegang tetap Menurut Bikerti Itu ada contohnya Lantas Nah Kalau digabung Yang tadi R lebih besar G Alpha Sama dengan R kali B Dan beta Sama dengan S kali G Itu menjadi Roti Ekonomi Yang diambil Oleh kapitalis Itu rumusnya Alpha Itu kan tadi Roti ekonomi Adalah Return Itu kapital Bunga Suku bunga Dikalikan Saving rate Anda Dibagi G Sekali lagi Semakin rendah Pertumbuhan ekonomi Semakin besar Kue nasional Yang diambil Pemilih modal Itu ramalan Utama Pikerti Nah Apa yang Tadi kan Pertumbuhan ekonomi Menentukan ya Pertumbuhan ekonomi Dia meramalkan bahwa di masa depan itu pertumbuhan ekonomi Dari tiga akan menjadi satu setengah satu Itu ramalannya ya Apa sih yang menentukan pertumbuhan ekonomi Sekali lagi Ini konsep steady state Dan ini juga bagus Dan jeleknya neoklasik Hanya dua yang menentukan pertumbuhan ekonomi itu Yaitu Pertumbuhan penduduk G1 Dan perubahan teknologi Dan inovasi Ini sepakat Pikerti dan Solo Dan semua Ekonomi Ya ini Ini yang menentukan Pertumbuhan ekonomi di masa depan Apakah masuk akal bahwa di masa depan akan Pertumbuhannya rendah Masuk akal pertama Satu masuk akal Pertumbuhan penduduk Semakin kecil pertumbuhan penduduk Semakin kecil pertumbuhan ekonomi Masuk akal meramalkan bahwa di masa depan Pertumbuhan penduduk akan semakin kecil Ada ketendurungan Semakin makmur seorang Semakin ingat punya anak banyak Jepang itu sekarang udah negatif Dan juknya meramalkan bahwa pada tahun berapa itu Ya itu salah satu solusi Tapi Jepang itu juknya Kamu itu nanti Ungah suatu saat Eropa itu juga Pertumbuhannya rendah sekali Pertumbuhan penduduknya Makanya pertumbuhan Pertumbuhan ekonominya juga rendah Dan itu Pertumbuhan penduduknya rendah itu Bisa jadi engineering Sebetulnya Dinaikkan sedikit juga bisa Ada insentifnya segala macam Jadi tidak sepenuhnya kita fatalistik Bahwa di masa depan Pertumbuhan penduduk akan rendah Sehingga pertumbuhan ekonomi akan rendah Tidak Itu bisa di Singapura meng-engineering itu Yang jumlah-jumlah Disuruh cepat kawin Dikasih biaya Biaya terbesarnya Insentif terbesarnya adalah Sewa apartemen Enak ya Jadi Kalau emang yang masih Pengen jumlah Ya enggak apa-apa Pasangan aja Pura-pura Gitu kan Nah Nah Terima kasih.